selamat menikmati hari itu kita bertemu dengan hantu dengan jin ataupun makhluk halus lah seperti itu dan banyak juga istilahnya konten-konten sekarang itu yang ada di tiktok ataupun di youtube itu yang berkenaan dengan makhluk halus atau bisa dikatakan orang kesurupan dan lain sebagainya gitu atau bisa dikatakan juga yang explore gitu guys mencari hantu dan jin penampakannya seperti itu guys ya dan disini ternyata ada ulasannya daripada Ustadz Batri Syahnauddin kenapa kalau waktu malam kita itu senang jumpa makhluk halus nah saya sudah penasaran juga guys ya kenapa identik gitu tapi saya juga pernah istilahnya menangani orang-orang kesurupan di malam hari ataupun siang hari ya kalau malam hari itu biasanya habis maghrib habis maghrib menuju ke isya seperti itu nanti kalau sudah agak malam itu agak kurang seperti itu guys ya dan kalau istilahnya siang hari saya biasa waktu-waktu saya masih sekolah ya dulu itu sekitar jam-jam pagi jam 9, jam 11 setelah duhur itu kurang ya jadi dia itu seperti itu kebiasaan seperti itu guys ya tapi gak ngerti juga sih kenapa gitu kan identik kalau malam hari itu kita berjumpa dengan makhluk halus apakah berbeda dunia kita maksudnya adalah kalau siang ya kalau siang di kita itu malam sama makhluk halus gitu malam hari gitu atau sebaliknya kita itu malam mereka itu siang hari wah gak ngerti juga ya wallahualam bisawab nah langsung saja daripada kita penasaran gitu guys kita dengarkan penjelasan daripada Ustadz Badrlisha'alautin ini jom kita tengok videonya let's go kemudian apa lagi raya yang berpahala ini selanjutnya persediaan sebelum raya sebelum raya ini sebelum daripada kita nak Aidilfitri menyambut satu syawal itu iaitu persediaan kebiasaannya orang Malaysia ini adalah mereka nak mudik lebaran ini istilah rakan-rakan kita di Indonesia dia panggil mudik lebaran mudik-mudik ya kita panggil balik kampung balik kampung ni ramai ni saya ingat saudara-saudara tuan-tuan jemaah di sini ni bukan anak jati sini rasanya kan ramai yang ada kampung halaman sudah pasti sedang merancang nak balik kampung bagus balik kampung ni satu ibadat yang bermusafir ni ibadat perjalanan itu ibadat jadi kita share macam mana nak jadikan balik kampung kita itu pun dapat pahala juga betul baik adab untuk kita nak balik ke kampung ni pertama sekali ni kalau nak dapat pahala tuan-tuan tolak hari kamis dapat pahala hari kamis tolak apa juga lah bukan balik raya next week ni pun apa juga pergerakan bertolak lah hari kamis kata sahabat nabi ni ketika dia pergi ke perang tabuk dia pilih untuk memulakan rombongan pada hari kamis dan nabi kami tengok dia sangat suka bertolak hari kamis hadis riwayat tukhari dan muslim apa sebab kerana hari kamis hari amalan dibentangkan tu'radul a'malu yaum al-isnin wal-khamis amalan kita ni ditabelkan buat presentation-nya di hadapan Allah setiap hari ismin dan juga hari kamis sebab itu kata para ulamak hari kamis ni banyak hajat-hajat ditunaikan kalau dalam sejarah sebagai contoh nabi ibrahim dia dapat bertemu dengan raja mesir pada hari kamis adik beradik nabi yusuf dapat bertemu dengan nabi yusuf setelah mereka mencampakkan nabi yusuf dalam perigi perjumpaan reunion itu berlaku pada hari kamis bun yamin adik kepada nabi yusuf datang ke mesir awal berjumpa dengan nabi yusuf juga pada hari kamis nabi yakub datang berjumpa dengan anak anda nabi yusuf juga berlaku pada hari kamis nabi musa masuk semula ke mesir untuk mengajak firaun kepada dakwah juga hari kamis dan nabi salam-salam sendiri selain bertabuk dia masuk ke mekah lepas perjanjian hudaibiyah pun hari kamis jadi melihat kepada sirah itu selamat mengatakan elok kalau kita dapat bertolak pada hari kamis ini bukan wajib ini bukan nak kata pertentuan jumaat terraya tidak tapi padilah kelebihan nak dapat pahala hidup ni nak cari matawang pahala sebab pahala ni matawang akhirat kita di akhirat kita kena bawa belanja duit tapi matawang mesti sesuai dengan negara yang kita nak pergi contoh nak pergi mekah ringgit tak boleh bawa kena tukar real dulu contoh nak pergi amerika kena bawa us dollar nak pergi singapore kena bawa sen dollar kena bawa thailand bawa bat pergi amsterdam kena bawa euro pergi uk kena bawa pound sterling pergi akhirat bawa pahala pahala tu currency kita macam mana nak putih banyak currency pahala ni dengan buat bila-bila gini tolak air kami ni contoh sajalah tu pertama yang kedua kalau nak bertolak nanti bertolak pagi-pagi bertolak pagi-pagi sebab hujahnya adalah kerana nabi salam salam mendoakan umatnya keberkatan waktu pagi Allahumma barik li umati fi bukuriha ni hadis riwayat imam atirmizi Allahumma barik li umati fi bukuriha ya Allah kau punya berkat berkat ni mana campur tangan interfere daripada Allah dalam hidup kita jadi pagi-pagi tu ada keberkatan mashaAllah selain itu juga tujuannya kita elok bertolak pagi supaya tak ganggu keluarga kita di waktu malam sampai ke rumah keluarga di kampung tengah-tengah malam nyusah ke orang izah atala ahadukumul ibatah falayatruqanna ahlahu laylah nabi pesan kalau kamu lama berpisah dengan keluarga itu jangan pergi ke rumah dia dengan ketuk pintu pada waktu malam kita lama tak balik kampung bangkali sibuk apa semua balik pun balik mungkin seorang tak bawa anak-anak sehingga nyinggah gitu je tak tidur kali ni nak balik dua-tiga hari satu family kot jadi nabi pesan kalau dah lama tak berjumpa jangan sampai ke rumah tu tengah malam mak kita misalnya ayah di kampung ke sian korang tua lah sampai dua-tiga pagi kita tanya-tanya dia kalau kat mana mesej kesian orang tu jadi renyah kita yelah dia excited kan anak cucu nak balik ataupun kita nak pergi rumah adik-beradik kita ke singgah sampai tengah-tengah malam nyusah korang orang tu baru kahwin kita nak sampai dua-tiga pagi nyusah korang tertukar kain pakai kain batik terperanjat pukul 4 pagi datang rumah orang tak berapa sesuai sebab itu Nabi SAW sendiri dia sangat suka sampai destinasi pagi dia suka Nabi dia tak ketuk rumah orang waktu malam itu polisi dia dia tak suka pergi rumah orang rumah saudara waktu malam dia tak gemar dua waktu saja dia pergi rumah orang pagi ataupun petang itu Nabi punya style dia tak suka bertolak malam ni pun sebenarnya banyak musuh bertolak malam ni Nabi pernah sebut kalau lah engkau boleh nampak apa yang aku nampak nesetaya korang takkan berani berjalan seorang waktu malam aduh sebab ada satu lagi makhluk sedara kita juga namanya Jin Jin ni sedara kita betul memang sedara betul dalam hadis sebut sedara engkau bagaimana bergaduh dengan Jin ni Jin ni siang kita malam dia malam kita siang dia jadi ketika jadi ketika kita bertolak malam itu siang dia itu sepanjang jalan atas highway adalah benda pelik kita nampak nampak Volkswagen kuning lah nampak Maya Karin lah macam-macam adalah benda kita nak tu Ropi kan nampak jadi itu sebab itu siang dia cuma kalau kita dah tak ada pilihan ustaz kita orang kalau siang anak kecil ustaz cuaca panas aircon belakang tak kuat depan je kuat kereta family kan aircon belakang kalau tak kuat jadi dia bantai duduk dekat dengan handbrake ramai sengit kereta ustaz semua nak ke aircon kita paham kita pun balik-balik ramai masa kecil dulu kan tidur atas speaker panas tau lah siang dia renyah campur dengan jam lagi driver tak apalah dia aircon tala ke muka dia kita ni hak belakang puan-puan adalah pangku lima orang dua depan semua nak ke aircon ayahnya eh lah duduk seorang takde orang kacau kami tak boleh tolak siang ustaz nak kena tolak malam sejuk sikit harapun dia tidur tekan selamat jadi dia tidur kita orang ni lega sebanyak jalan kalau tidak kalau nak beri tandas lah nak beli aiskrim lah dia bantannya bergusta wrestling di belakang sekarang ya kita faham kita beradik-beradik ramai kita tahu jadi kalau nak bertolak malam ulama' mengatakan biar tengah malam betul sebab kita sampai siang alaikum bildul jati fa'innal arda tutwa billayli nabi pernah pesan kalau nak bertolak malam bertolaklah tengah malam sedikit kerana bumi ini bahasa simbolik nabi ajalkan fa'innal arda tutwa billayli sebab tengah malam ini bumi terlipat oh ulama' bincang ini hadis abu daun apa makna bumi terlipat tengah malam rupanya ini istilah untuk menunjukkan pendek perjalanan mana jalan tu panjang gulung jadi pendek kenapa pendek tuan-tuan yang biasa travel pun perasan tolak siang dan tolak malam lain dia punya duration travel kita sebab tak banyak trafik bila tengah malam motor tak ada game motor besar ride ramai-ramai mana ada tengah-tengah malam dia siang itu sebab dia nak menikmati perjalanan budak-budak kalau ada pun adalah rempik lima-six orang itu sejalah dia menerak atas kumen begitu lori tak banyak dah kalau tengah malam lori ni dia ada sopi juga tengah malam dia akan rehat sampai pukul 2 pagi dia kalau tuan-tuan perasan kebanyakannya relax cuma atas kita kuat tak kuat nak drive tengah malam jadi kalau nak malam kata Nabi tengah malam sikit jangan jangan di malam 8, 9 jadi kita akan sampai tengah malam pulak di kampung kalau kau tolak tengah malam kita akan sampai pagi siangnya di kampung siang pun betul itu yang kedua memilih waktu normal yang sesuai dapat pahala niat nak ikut petunjuk Nabi SOP itu yang kedua Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi penjelasan daripada Ustaz Badrishah Lautin berkenaan dengan kenapa gitu kan malam hari itu kita berjumpa dengan makhluk halus ataupun hantu ataupun setan gitu kan karena ya betul ya saya menyangka juga begitu ya guys ya malamnya kita itu siangnya mereka gitu dan siangnya kita malam bagi mereka gitu guys ya pantasan istilahnya kenapa orang banyak jumpa ataupun nampak ya kan makhluk halus itu pada malam hari kadang lagi jalan gitu terus kayak ada yang lewat dan lain sebagainya ternyata mereka main-mainnya itu di malam hari guys ya Allahu Akbar dan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Badrishah Lautin berkenaan dengan perjalanan maka ya kita disunahkan berjalan untuk beberkian itu hari kami seperti itu teman-teman dan juga kalau bisa istilahnya tidak mengganggu orang-orang yang kita datangi ataupun bertamu jangan sampai malam hari ya jadi stylenya Nabi Muhammad itu antara pagi dan petang tidak malam hari kalau tiba di malam hari maka Rasulullah tidak akan mengetuk pintu hingga pagi harinya Allahu Akbar oke guys itu saja video kali ini terima kasih dan tengok video ini sampai selesai semoga bermanfaat untuk kita semua terutama bagi saya ya dan Allahu Akbar sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Ustaz Badrisha Jazakumullah Ustaz sudah menasihati kita memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kita sehingga kita lebih tahu lagi bagaimana cara supaya setiap kegiatan kita mendapatkan pahala dari Allah SWT Masya Allah Allahu Akbar oke itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax